terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita lanjutkan untuk presentasi presentasi gangguan reproduksi pada hewan karena pesertanya banyak maka saya akan melakukan pengacakan saya share dulu tadi sudah di share nama-namanya ya kita share untuk kita adap kita adap pertama presentasi ini ya oke Stephanie silahkan untuk menyiapkan presentasinya ya biar ada suaranya ya silahkan saya dibantu Anissa dokter ya silahkan Nis buat screen dan langsung dimulai presentasi 5 menit sampai 7 menit ya silahkan sudah terlihat dokter oke sudah jadi terima kasih buat kesempatannya untuk gangguan reproduksi yang akan saya presentasikan pada siang hari ini adalah terkait dengan gangguan reproduksi bagian atau organ ductus deferens dan kasus untuk gangguan pada ductus deferens sendiri cukup sulit untuk dicari sumbernya dan yang saya dapat yang saya peroleh itu penelitiannya sudah cukup lama sudah cukup lama jadi tapi tidak apa-apa ini terkait dengan segmental aplasia of the ductus deferens in the board jadi segmental aplasia pada babi jantan ini penelitian yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh Departemen Veterinary Bioscience dari Universitas Ilyonais di USA oke selanjutnya saya langsung ke tinjauan kasusnya jadi penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian pada babi jantan yang dilakukan di rumah potong hewan di Chicago yang setiap harinya dapat memotong sekitar seribu ekor babi nah babi-babi tersebut berasal dari lima negara bagiannya yang diambil secara acak untuk dijadikan sampel kemudian ada 326 akor babi yang diambil secara acak dalam tujuh kali kunjungan untuk dilakukan penelitian dan penelitian itu berlangsung selama 14 bulan lamanya kemudian yang diperiksa itu adalah bagian testikel testikelnya itu bagian scrotum dan dari 326 ekor babi yang dipilih tersebut ternyata ada dua kasus yang mengalami segmental aplasia ductus deferens babi-babi tersebut diberi nomor yaitu ada babi nomor 141 dengan berat badan sekitar 139,4 kg dan babi nomor 325 yang memiliki berat badan sekitar 124,08 kg selanjutnya hasil pemeriksaan terhadap testikel yaitu pada pemeriksaan babi yang pertama ada beberapa temuan yaitu yang pertama bahwa hanya testis dan epididymis bagian kanannya ditemukan kemudian ketika dilakukan penimbangan berat testis dan epididymis masing-masing adalah 475 gram dan 195 gram sedangkan berat rata-rata testis dan epididymis pada babi adalah sekitar 287 gram dan 66,55 gram kemudian hal ini mengindikasikan bahwa kemudian pada pemeriksaan bagian cauda epididymis terjadi pembesaran pada cauda epididymis dan ketika dilakukan pemeriksaan untuk duktus deferens yang ditemukan itu hanya bagian awal yaitu yang bersambung ke bagian epididymis sedangkan kelanjutan untuk misalnya menyambung ke bagian ke bagian prostat atau ke ampula tidak ditemukan jadi hanya bagian awal dari duktus deferens saja yang ditemukan kemudian selanjutnya dilakukan penekanan pada epididymis dan duktus deferens dan konsistensinya kaku atau keras saat ditekan kemudian dilakukan pemotongan pada cauda epididymis dan akibat pemotongan ada luapan cairan dari dalam epididymis dan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap luapan cairan tersebut ternyata cairan tersebut mengandung spermatozoa spermatozoa yang sangat padat dan ketika dilakukan pengamatan lebih lanjut ternyata ada sekitar 76 persen spermatozoa tersebut yang sudah kehilangan kepala kemudian sebagian besar juga masih berkepala tapi sudah tidak memiliki akrosom dan 15 persennya itu masih dengan akrosom namun tidak penormal kemudian dilakukan pengamatan jika ada tidaknya keberadaan sel-sel radang namun ternyata tidak ditemukan jadi hal ini mengindikasikan tidak ada peradangan atau inflamasi selanjutnya kemudian pada pemeriksaan babi kedua ditemukan ada beberapa temuan yang pertama hanya testis dan epidemis bagian kanan yang ditemukan sama seperti kasusnya pada yang babi pertama tadi bahwa hanya bagian testis dan epidemis bagian kanan yang ditemukan sedang bagian kiri tidak ada kemudian ketika dilakukan penimbangan mereka melakukan penimbangan berat total testis epidemis dan funiculus spermaticus dan diperoleh berat total 396 gram kemudian pada testis juga ditemukan adanya sistik intrakapsular dengan diameter sekitar 1,2 cm dan cairannya temukan itu bening kemudian terjadi pembesaran pada cauda epidemis seperti pada kasus babi pertama tadi dan juga ductus difference yang ditemukan hanya pada bagian ujung awal yang menyambung dari epidemis kemudian epidemis dan ductus difference ketika ditekan, diperiksa konsistensinya sama seperti kasus pertama adalah kaku dan keras saat ditekan kemudian ductus difference-nya sendiri memiliki ujung yang buntu selanjutnya untuk bahasan kasusnya yang pertama bahwa kedua babi tersebut mengalami segmental aplasia pada ductus difference hal ini karena hanya bagian bagian ujung dada ductus difference-nya ditemukan kemudian ditemukan bahwa terjadi dilatasi ductus difference dan pembesaran kauda epidemis yang terasa keras atau padat nah, terjadi juga deteriorosasi spermatozoa pada cairan epidemis yang membuktikan terjadi proses spermiostasis nah, pembesaran kauda epidemis dan ductus difference ini diakibatkan oleh produksi spermatozoa yang terus menerus namun karena tidak bisa disalurkan maka spermatozoa tersebut tertampung di situ dan menyebabkan menjadi padat sangat padat sehingga ketika ditekan atau diperiksa konsistensinya sangat keras atau padat nah, juga yang dilakukan pada pemeriksa mikroskopis tadi ditemukan bahwa sangat jumlah spermatozoa yang ditemukan pada pada cairan epidemis yang telah dilakukan pemotongan adalah sangat banyak meskipun sebagian besar adalah sudut yang memiliki kepala kemudian, saluran terbuka melalui epidemis yang terhubung kritis di mana terjadi proses spermatozoa genesis hal ini berkaitan juga masih berkaitan dengan pembesaran kauda epidemis dan ductus difference karena proses spermatozoa genesis terus terjadi namun karena tidak bisa disalurkan maka dia tertampung di bagian kauda epidemis kemudian, penelitian dilakukan juga dari beberapa penelitian yang sebelumnya pernah juga dilakukan menunjukkan ductus aplasia aplasia ductus difference disertai dengan segmental aplasia epidemis kemudian, hal yang sama juga pernah dilaporkan ternyata tidak hanya pada anjing atau tidak hanya pada bapi tapi pada sapi, anjing, dan kambing namun, pada laporan-laporan tersebut tidak disebutkan bahwa terjadi pembesaran kauda epidemis melainkan aplasia yang terjadi itu aplasia secara keseluruhan atau tidak ditemukan epidemis dan atau epidemisnya sangat berukuran kecil berukuran sangat kecil dan tidak beriscairan selanjutnya aplasia ductus difference dapat melibatkan epidemis dapat didiagnosa dengan palpasi pada kauda epidemis yang mengalami pembesaran akibat menumpungan spermatosua jadi, untuk diagnosa dari kejadian aplasia ductus difference ini sebenarnya cukup sulit karena khususnya pada babi karena anatomi dari sistem reproduksi babi sendiri cukup berbeda dibandingkan dibandingkan hewan-hewan lain dimana testisnya itu tidak menggantung tetapi seperti menempel di bagian belakang jadi ketika kita melakukan palpasi ini lanjut ke bagian yang kedua ketika kita melakukan palpasi cukup sulit namun untuk ketika ductus difference yang yang mengalami aplasia dapat dilakukan dapat dilakukan palpasi pada bagian kauda epidemisnya jika ada misalnya pembesaran pada kauda epidemis dan produksi dan babi tersebut tidak dapat memproduksikan sperma maka kemungkinan ada terjadi aplasia kemudian laporan lain menunjukkan bahwa sebagian besar kasus yang ditemui menunjukkan aplasia terjadi pada bagian kanan sedangkan testis epidemis dan ductus difference kiri maaf, hilang kiri kirinya normal jadi pada berdasarkan jurnal tersebut juga disebutkan bahwa sebagian besar kasus sebagian besar kasus yang terjadi adalah pada bagian bagian pada bagian harusnya pada bagian kiri sedangkan bagian kanan pada bagian maaf jadi sebagian besar kasus adalah terjadi pada bagian kiri sedangkan yang pada bagian kanan adalah normal kemudian dalam sebuah laporan 100 sapi jantan danis dan 66 ekor mengalami aplasia bagian kanan 29 ekor mengalami aplasia bagian kiri dan 5 ekor mengalami aplasia aplasia bilateral kemudian karena hal ini maka diyakini bahwa aplasia ductus difference dan juga epidemis bersifat herediter pada babi sapi dan kambing next ini gambar dari yang gambar dari jurnalnya jadi pada bagian caud epidemisnya mengalami pembesaran kemudian yang ditunjuk oleh panah yang bagian atas itu itu merupakan ujung dari ductus difference-nya jadi jadi dia buntu ujung buntunya kemudian yang panah bagian bawah itu itu adalah bagian kista yang ditemukan pada ditemukan pada kista supra sup skapular yang ditemukan pada babi kedua demikian yang dapat saya presentasikan terima kasih saya kembalikan ke moderator terima kasih terima kasih atas peperannya ada satu pertanyaan dari temannya silahkan atau penanyaan diajak tak usah lah ayo silahkan pada panik mempersiapkan presentasi oke tidak ada pertanyaan saya ajak dari paling bawah adalah Tan Yan Yu silahkan satu pertanyaan untuk selamat menikmati selamat menikmati di Saya ingin bertanya kenapa penyakit itu terjadi pada kiri itu adalah sering terjadi pada kiri. Iji mencoba menjawab, jadi berdasarkan, sepertinya saya tadi salah, sebagian besar terjadi pada bagian kanan, pada bagian kiri yang bagian kanan normal. Jadi sebenarnya saya kurang tahu apakah ada faktor predisposisi mengapa salah satunya itu yang paling sering terjadi. Namun berdasarkan jurnal, kasus kejadian dari aplasia duktus deferens ini maupun pada epididymis sendiri, itu biasanya bersifat herediter. Tapi untuk penyebab mengapa bagian kiri atau bagian kanan, saya belum membaca lebih jauh terkait itu. Jadi saya mohon maaf belum bisa menjawab. Oke, terima kasih. Jadi Stephanie harus menguasai apa yang dibaca, karena kami semua kan tidak membaca kertasnya yang dibaca Stephanie kan? Siap dokter. Anda harus dilampirkan itu jurnalnya. Share kepada Tanian, yuk. Kita lanjutkan ke presenter selanjutnya. Saya share lagi. Sudah tampil. Ini Stephanie saya hapus. Kita lanjutkan ke presenter selanjutnya. Selamat siang dokter ulum dan teman-teman. Saya akan membahas mengenai prostatitis pada anjing. Prostatitis merupakan peradangan pada parenkin prostat yang ditandai dengan peningkatan volume dan vaskularisasi serta perubahan jaringan. Terdapat dua bentuk prostatitis yaitu akut dan kronis yang bervariasi berdasarkan perkembangan dan tingkat keparahan ke gejala klinis. Untuk prevalensinya pada anjing sebesar 19,3 persen. Prostatitis ini sering menyerang anjing yang tidak dikastrasi tetapi dapat juga menyerang anjing yang dikastrasi akibat neoplasma prostat. Untuk bakteri penyebabnya yaitu E. coli, Staphylococcus, Treptococcus, Proteus, Isidomonas, Enterobacter, dan Busalacanis. Untuk patogenesanya terjadi melalui jalur dari bawah ke atas atau dari luar ke dalam, kebakteri dari penif dan prepotium berpindah kelenjat prostat melalui uretra kemudian berkembang di lumen sehingga terjadi inflamasi. Selanjutnya, neutrophil dan granulosit akan menghasilkan bahan kemotaksis sebagai respon inflamasi. Kemudian, limfosit akan mendominasi di jaringan intrafisial dan jaringan intrafisial akan mengalami fibrosis. Untuk gejala klinisnya, secara umum hematuria, lethargi, dan infertilitas. Untuk prostatitis konis, terjadi penurunan kualitas spermatozoa, peningkatan spermatozoa abnormal, hematospermia, hipofertilitas, infeksi seluruh kemiklas. Sedangkan untuk prostatitis akut, gejala klinisnya demam, depresi, anoreksia, lemah, penurunan berat badan, kerakuan ati belakang, dan konstipasi. Untuk diagnosanya, bisa menggunakan USG, pada prostatitis kronis dapat diamati klasifikasi, sedangkan pada prostatitis akut sering ditemukan loko regional adenomegali. Kemudian, X-ray merupakan pemeriksaan pilihan untuk mengevaluasi komplikasi vertebral pada kasus kekakuan kaki belakang atau nyeri pada area lumbu sakral. Selain itu, diagnosanya menggunakan analisis biokimia. Biasanya, neutrophilia ditemukan pada prostatitis akut dan juga terdapat peningkatan kadar alkalin pospatase darah. Untuk analisis bakteriologis, menggunakan UU rokultur yang sensitifitasnya 85,7%, sedangkan gold standardnya yaitu biopsi yang dipandu USG. Selain itu, biopsi dengan USG yang menggunakan fine needle aspiration juga direkomendasikan dengan keuntungan yang minim invasif, cepat, dan mudah dilakukan. Untuk pengobatannya, pada prostatitis akut menggunakan endrofloxacin dengan dosis 5 mg per kg berat badan 2 kali sehari secara per oral. Sedangkan untuk prostatitis kronis, direkomendasikan menggunakan antibiotik dengan kelarutan lemak tinggi seperti eritromisin, klindemisin, trimetrofim, sulfamethrosazol, eroposacin, dan untuk pengobatannya minimum selama 6 mingguh. Demikian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Elva, selanjutnya silakan pertanyaan buat Elva. Mau ditunjuk atau... Gimana nih? Dokter, izin. Ya, silakan. Izin bertanya kepada Kak Elva. Tadi kan yang terakhir, Kak, disebutkan pengobatannya. Nah, itu hubungannya apa ya, Kak? Kenapa harus menggunakan antibiotik yang larut lemak, larutan lemaknya tinggi? Terima kasih. Baik. Disarankan menggunakan antibiotik dengan kerarutan lemak tinggi karena terdapat blood prostat barrier yang menyebabkan antibiotik tidak mudah berdipusi ke dalam parenkim prostat sehingga akan lebih efektif menggunakan antibiotik yang tidak terionisasi pada pH neutral dan ke larutan lemaknya tinggi. Benar, Roli, oke. Ya, sudah, dokter. Terima kasih, Kak Elva. Baik, gitu ya. Jadi ada pendekatan di susun. Kita lanjutkan ke presenter sancion, sorry, ini agak nukis karena banyak presenter-nya. Ini merupakan seminar internasional yang hanya 5 menit. Langsung, gitu. Biasanya satu penanya. Saya lanjutkan ke share screen lagi. Presenter selanjutnya adalah... Ini belajar mengikuti ini ya. Saya hapus. Elva, kita lanjutkan ke presenter selanjutnya. Siapa yang akan lanjutkan? Oke, silahkan Mas Dir untuk mempresentasikan kasih sekarang. Saya akan dibantu oleh Mbak Elva untuk share screen. Selamat siang, teman-teman dan dokter Ulum. Pada kesempatan ini saya akan membahas sebuah studi kasus berdasarkan hasil studi kasus di sebuah jurnal terkait Orchitis pada anjing. Baik, judul dari presentasi siang ini adalah Leismania In Fatum Protozoa Penyebab Orchitis pada anjing yang saya... yang bersumber dari jurnal Perseid Infektor jurnal. Oke, selanjutnya. Kasus Orchitis yang disebabkan oleh Protozoa dari genus Trypanosoma ini merupakan kasus yang umum sekali terjadi di negara subtropis. Biasanya penyakit Orchitis ini dikenal dengan istilah penyakit K9 Leisminiasis atau CANL yang merupakan penyakit yang biasanya itu menyerang pada kulit namun pada beberapa kasus itu dapat menyebabkan terjadinya Orchitis dan vektor dari penyakit ini adalah Sun Flying Vector yaitu vektor lalat pasir yang terinfeksi oleh Leisminia In Fatum ini. Kemudian penyakit ini juga bersifat zoonosis artinya dapat menyerang ke manusia. Berikut merupakan gambar dari vektor lalat pasir sebagai vektor trypanosoma dari spesies Leisminiasis In Fatum. Selanjutnya untuk studi kasusnya yaitu seekor anjing dengan ras husky berumur 6 tahun datang ke Departemen Veterinary Clinical Science Federico II University of Naples dengan keluhan alopecia di sekujur tubuh. Hasil pemeriksaan fisik yaitu adanya seborea alopecia asimetris testis dan testis yang asimetris yaitu testis yang sebalah kanan mengalami pembekangan. Di jurnal ini dibahas bahwa ini menjadi kasus yang cukup menarik karena lesminia infatum ini umumnya akan menyebabkan gejala-gejala seperti seborrea alopecia dan jarang sekali menunjukkan kasus terjadinya oricitis pada anjing. Jadi jika kita coba searching di internet terkait lesminia infatum mungkin teman-teman akan melihat kasus penyakit kulit atau penyakit borok pada kulit dan jarang sekali yang sampai pada organ testis. kebetulan di jurnal ini saya mendapatkan kasus oricitis namun pada anjing. Selanjutnya untuk setelah dilakukan pemeriksaan fisik maka pemeriksaan penunjang yang dilakukan pada penelitian ini yaitu melakukan pemeriksaan sitologi pada testis yang membesar menggunakan needle aspiration kemudian juga menggunakan indirect immunofluoresin antibody test yang diambil dari sampel darah kemudian juga menggunakan real-time PCR dengan sampel darah dari hasil pemeriksaannya hasil pemeriksaan sitologi testis menunjukkan adanya inti kromatin pada testicular ulron sel kemudian adanya keberadaan neutrofil ini diduga karena adanya infeksi pertoljual menyebabkan imun dari anjing husky ini rendah kemudian adanya infeksi sekunder sehingga terjadi oricitis sehingga ditemukan neutrofil dari hasil pemeriksaan sitologi kemudian jumlah basophilic sitoplasma yang cukup banyak selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan imunofluorosen antibody test dan real-time PCR menunjukkan hasil yang positif terhadap lesmenia infatum dan berikut merupakan gambar testis anjing rasaski yang mengalami pembekakan atau asimetris selanjutnya untuk kasus oricitis yang disebabkan oleh lesmenia infatum ini pada jurnal ini disebutkan bahwa memiliki efek atau dapat mengakibatkan azospermi pada beberapa kasus yaitu tidak ada kehadiran sperma kemudian dapat menyebabkan testikular amiloidosis kemudian adanya juga abnormalitas dari sperma kemudian adanya lesmenia seeding pada simen untuk pencegahan dan pengobatannya sendiri untuk kinen lesmeniasis ini sudah terdapat vaksin khusus untuk protozoa ini kemudian juga dapat dilakukan dengan pengendalian vektor meskipun ini juga menjadi tantangan untuk pengendalian vektor sendiri kemudian jika anjing yang sudah terkena terinfeksi protozoa ini maka akan diberikan antiparasit miltefosin dosis 2 mg per kg per hari selama 28 hari dan dibantu dengan pemberian antibiotika berikut merupakan sumber jurnal yang saya gunakan terima kasih saya kembalikan kepada dokter ulu baik terima kasih satu pertanyaan buat mas di silahkan saya dok izin bertanya untuk di saya ingin bertanya apakah sekiranya tindakan steril ini tepat dilakukan untuk penanganan kasus orsitis yang diakibatkan oleh protozoa ini kira-kira tindakannya ini tepat atau tidak kalau dilakukan steril terkait tindakan operasi steril pengangkatan testis pada kasus orsitis itu dapat saja kita lakukan untuk penanganan kasus ini namun yang perlu kita pertimbangkan adalah agen penyebab ini adalah protozoa jadi yang menurut saya yang penting dilakukan itu bagaimana caranya kita menyembuhkan atau menghilangkan agen ini dalam tubuh apalagi agen ini dapat berpindah dengan faktor lalat jadi pilihan steril menurut saya dapat dilakukan tapi bukan merupakan hal yang utama menurut saya pemberian antiparasit kemudian anjingnya dikarantina kemudian dijauhi dari tempat yang memiliki potensial faktor yang sangat besar itu lebih utama untuk menjaga penularan jika jika mungkin orchitisnya para dan lain sebagainya dan anjing husky ini layak untuk dioperasi dan pemiliknya bersedia tindakan steril dapat menjadi opsi juga namun opsi yang kedua yang pertama adalah tetap pengendalian parasit darahnya sekian oke sudah terjawab ya jadi opsinya bisa seperti itu yang terbaik ya buat presenter dan klien oke dilanjutkan ke presenter selanjutnya selesai lagi saya akan lanjutkan secara screen ini saya hapus video-nya akan selesai 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 oke ya silahkan untuk mempersiapkan kenyataan luasan areal pembagian luas itu berdasarkan nama ya ada yang nampak lebih luas silahkan Nira apakah sudah terlihat dokter silahkan silahkan dimulai baik terima kasih atas perhatiannya disini saya Anissa Dira Setiadi akan menjelaskan mengenai kripto kripto unilateral pada lama jadi kripto ini merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi dimana salah satu atau kedua testisnya itu gagal turun ke dalam skrotum pada kasus ini itu terjadi bisa terjadi secara unilateral maupun bilateral untuk kasus unilateral itu jadi kegagalannya itu terjadi pada satu testis saja namun jika pada kasus bilateral itu terjadi pada kedua testis jadi kedua testisnya itu gagal untuk turun ke dalam skrotum kemudian pada kasus ini kondisi pada lama dan alpaka itu kurang mendapatkan perhatian dalam literatur kedokteran hewan jadi informasinya itu kurang banyak dan informasinya itu tidak konsisten jadi ada beberapa study yang menyebutkan bahwa kasus ini jarang terjadi tetapi jika ditemukan lebih sering itu terjadi di bagian abdomen daripada subkutan namun sumber lain juga menyatakan pernyataan yang bertolak belakang yang menyatakan bahwa lokasi subkutan lokasi yang terjadi di subkutan itu lebih sering ditemukan dibandingkan di rongga abdomen kemudian untuk study kasus yang saya ambil itu saya ambil dari jurnal Lynch et al 2020 yang berjudul laparoskopik kriptocidectomy in a mature lama jadi untuk study kasus ini yaitu seekor lama dengan berat badan itu 157 kilo berusia 5 tahun dirujuk ke rumah sakit untuk pemeriksaan kriptocid unilateral jadi pemiliknya ini membeli lama ini untuk digunakan sebagai breeding male namun setelah dilakukan pemeriksaan hanya testis kirinya yang turun ke dalam skrotum kemudian lama ini dilakukan pemeriksaan klinis dan hasilnya itu denyut jantungnya 48 kali per menit kemudian frekuensi pernafasannya itu 28 kali per menit suhu 37,8 derajat celcius dan skor kondisi tubuhnya 5 per 9 kemudian dilakukan prosedur operasi kriptocidectomy jadi pertama-tama lamanya itu dipuasakan terlebih dahulu selama 36 jam sebelum dilakukan anestesi namun tetap diberikan air menu secara adlibitum kemudian dilanjutkan dengan pemberian anestesi yaitu silazin dan ketamin kemudian pemberian obat midazolam untuk yaitu obat penenang untuk mengurangi rasa cemas dari lamanya kemudian dilakukan pemasangan endotracheal dan anestesinya itu dipertahankan dengan menggunakan isofluran kemudian dilakukan pemberian terapi cairan kristaloid dimulai pada 5 mili per kilo berat badan per jam setelah lamanya itu teranastesi baru diposisikan secara dorsal rekumbensi kemudian dilakukan papasi dan ditemukan adanya masa bulat yang berukuran 1 cm x 2 cm di regio inguinalis kanan kaudal dan aksial dari cincin inguinalis kanan kemudian dilakukan pemeriksaan USG juga pada tesisnya dengan menggunakan prop kurv linear 4 MHz dan hasilnya itu struktur ekogenik homogen dengan tepi hiper ekoik kemudian tidak ada vena sentral yang di di identifikasi kemudian untuk prosedur operasinya itu pertama-tama dilakukan sayatan jadi dibuat kira-kira 1 cm pada bagian medial dan kaudal ke cincin inguinalis eksternal kemudian dilanjutkan ke kranial pada sepanjang testisnya kemudian kulit dijahit dengan menggunakan benang polydiasonon dengan menggunakan simple-simple continuous kemudian dilakukan eksplorasi abdomen dengan menggunakan laparoskopi kemudian dilakukan sayatan juga pada kulit dengan panjang 5 mm dengan menggunakan blade setinggi umbilicus kemudian dimasukkan alat yaitu titkanula yang panjangnya itu 9 cm ke dalam abdomen untuk dilakukan insuflasi dengan menggunakan karbon dioksida kemudian sayatan kulit diperpanjang hingga 1,5 cm untuk menyisipkan trokat dan piramida tip kanula setelah itu dinding abdomennya itu ditembus trokarnya itu dikeluarkan dan alat laparoskopnya itu dimasukkan melalui kanula kemudian meja bedahnya itu dimiringkan dengan posisi kira-kira 30 derajat dengan posisi kepalanya itu di bawah untuk memungkinkan perpindahan kranial dari abdominal visera dan pengamatan testis bisa dilihat pada gambar ini merupakan gambar untuk eksplorasi dengan menggunakan laparoskopi kemudian kemudian untuk alat selanjutnya itu instrumen portal dimasukkan melalui kanula untuk portal instrumen itu dibuat di regio inguinal kemudian dibuat sayatan dengan panjang 1,5 cm melalui kulit dan selubung rektus eksternal kemudian testisnya itu dijepit dengan menggunakan forcep sem yang ditempatkan di portal instrumen bagian kanan kemudian dimasukkan gunting laparoskopinya pada bagian portal kiri kemudian dilakukan pembedahan jadi pembedahannya dilakukan diseksi kemudian untuk mengekspos testis kanan dan epididimisnya kemudian si testis yang ada di dalam itu dijepit dengan menggunakan forcep kemudian dilakukan ligasi pada spermatik dan pembuluh darahnya kemudian dikeluarkan testisnya kemudian mejanya itu dikembalikan ke posisi awal yaitu posisi horizontal kemudian sayatan tadi itu dijahit dengan menggunakan polygly capron dengan simple continuous kemudian untuk testis kirinya juga dilakukan archidektomi untuk treatment post operasinya itu setelah operasi pakan diberikan secara bertahap kemudian pemberian obat antibiotik secara sistemik dan obat anti-inflammasi non-steroid dilanjutkan selama 36 jam kemudian dilihat pemeriksaan apakah adanya komplikasi dan hasilnya itu tidak ada komplikasi pasca operasi yang terlihat dan lamanya ini dipulangkan dari rumah sakit 48 jam setelah operasi terima kasih saya kembalikan ke dokter Ulung terima kasih silahkan pertanyaan pada lama jangan lama lama izin bertanya untuk tes yang kiri apakah dilakukan pembedahan juga dan jika iya dilakukannya dengan teknik seperti apa teknik apa namanya terima kasih di isi menjawab jadi di jurnalnya itu disebutkan tes kirinya juga dilakukan pembedahan yaitu pembedahan kaserasi dengan menggunakan teknik tertutup jadi yang disayat itu tunica darterusnya saja kemudian dilakukan ligasi pada funikulus spermatikusnya funikulus spermatikus jadi tidak dipisah arterinya di ligasi sendiri gitu ya tidak baik terima kasih atas jawabannya terima kasih selanjutnya kita lanjutkan ke presenter berikutnya berikutnya kita cek lagi kita cek lagi ini saya hapus tiranya terima kasih atas jawabannya kalau menyiapkan rasanya bersama ya kita lanjutkan oke Pak Adrian siapkan presentasinya baik dokter ini bukan saya bukan berarti yang berkaitan langsung berikutnya bukan dok saya izin off cam boleh kak dok agar jaringan suara tetap denger lancar siap dokter bismillahirrahmanirrahim apakah sudah terlihat PPT-nya sudah sudah baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang dokter ulum dan teman-teman sekalinya pada kesempatan ini saya Muhammad Farin Akbar akan mempresentasikan tugas saya mengenai gangguan pada ovarium yang saya ambil adalah follicular degeneration in the ovaries of goats experimentally infected with Trypanosoma vivax from the Brazilian semi-arid region jadi mengenai gangguan ovarium yang disebabkan oleh Trypanosoma vivax untuk pendahuluan Trypanosoma yang berasal dari Afrika ini terdiri atas Trypanosoma brusei kongolense dan vivax dimana penyakit yang disebabkan oleh Trypanosoma ini disebut penyakit nagana di Afrika faktor yang menyebabkan mentransmisikan Trypanosoma adalah alat CC dan jika hewan ini terinfeksi pada umumnya yang terinfeksi adalah ternak namun juga dapatnya orang gangguan yang ditimbulkan adalah gangguan hematologi syaraf jantung hati limpa dan pembekakan pada limfonodus penyakit nagana juga ditemukan dapat menyebabkan gangguan reproduksi diantaranya adalah pubertas yang telat penurunan libido perubahan degeneratif pada genitalia dimana pada testis menyebabkan atropi degenerasi klasifikasi epidemitis dan orkitis sehingga menyebabkan penurunan kualitas semen dan terhambatnya spermatogenesis sedangkan pada betina juga dapat menyebabkan gangguan berupa anestrus temporer atau permanen siklus abnormal penurunan produksi susu gangguan pada kebuntingan distokia abortus kelahiran prematur stillbirth infeksi transplant sental kematian neonatal dan kondisi patogenik pada neonatal untuk tripanosoma vivax sendiri berasal dari Afrika namun kini sudah menyebar keluar Afrika terutama di Amerika Selatan dimana di Afrika transmisinya dilakukan oleh LATCC dan di Amerika Selatan ini transmisinya terjadi oleh stomoxys dan tabanus dua ektoparasit dan di Brazil tripanosoma ini ditemukan telah menginfeksi sapi domba kambing kerbau bahkan sampai kuda namun untuk kuda masih perlu diteliti lebih lanjut penelitian ini bertujuan untuk melihat efek dari tripanosoma vivax yang diinfeksikan secara eksperimental terhadap ovarium karena ditemukan tripanosoma vivax ini dapat mengganggu fungsi reproduksi daripada hewan digunakan 10 ekor kambing betina yang berusia kurang lebih 15 bulan dan dibagi menjadi dua grup yaitu grup yang diinfeksikan yaitu kambing 1 hingga 6 dan grup kontrol yang sehat kambing 7 dan 10 14 hari sebelum diinokulasi tripanosoma vivax kambing percobaan dievaluasi dari segi hematologi dan sampel darah diuji dengan PCR untuk memastikan bahwa kambing yang digunakan dalam penelitian tidak terinfeksi kambing kemudian diberikan anti-helmin dan kambing dan kedua grup dipelihara dalam manajemen yang sama dan diberi pakan sinodon suplemen pakan dan air yang diberikan secara air libitum istolat tripanosoma vivax digunakan berasal dari domba yang terinfeksi sewaktu outbreak di Brazil Saojao Dorio Dopixi domba tersebut menunjukkan gejala hematologi dan gangguan saraf kemudian sampel darah dari domba yang terinfeksi sudah lampau itu diambil menggunakan 10% DTA dicampur dengan 8% glikol dan dibekukan dalam nitrogen cair untuk pemakaian pada penelitian ini sebelum inokulasi parasit dibekukan dilakukan thawing inokulasi dilakukan dengan rute intravena dan pemberian inokulasi masing-masing sebanyak 1,25 x 10 pangkat 5 tripomastigot yaitu dimana tripomastigot adalah salah satu fase hidup dalam tripanosoma ini untuk pemeriksaan klinis PCP dan pemeriksaan parasitemia dilakukan pemeriksaan klinis dilakukan selama 60 hari setiap hari yang diamati adalah suhu rektal status membran mukosa limfonodus dan status estrus dimana status estrus akan terlihat melalui gejala diantaranya gelisah sexual receptivity edema dan hiperemia pada pulva serta keberadaan vaginal discharge kondisi parstemia berdasarkan sampel swab darah yang diambil dari telinga dan PCV ditentukan dari sampel darah yang diambil dari venajugularis eksterna untuk pemeriksaan makroskopis ovarium dilakukan 60 hari setelah diinopulasi atau diinfeksi dengan proses pembedahan setelah diangkat ovarium akan direndam dalam merawatan bowing selama 48 jam dan kemudian dipreservasi dalam etanol 99% jalingan terpisah difiksasi dalam parafin dan dipotong dengan ketebalan 4 mikrometer dan diberi pewarna hematoksilin eosin agar dapat dilihat secara mikroskopis untuk pengukuran kuantitatif diamati 30 folikel tiap ovarium kanan dan kiri per hewan dan diamati morfologi dari folikel tersebut dimana kita ketahui folikel ada 4 golongan yaitu folikel primordial primer sekunder dan tersiar parameter pengukuran morfologi folikel diantaranya integritas basement membrane kepadatan seluler ada atau tidaknya sel pingnosis dan integritas oosin untuk pemeriksaan PCR dilakukan sampel darah sebanyak 500 mikroliter dan jaringan ovarium sebanyak 1 cm kubik di koleksi dibersihkan 3 kali dengan fosfat buffer salin dan dipreservasi dalam etanol untuk dipreparasi DNA sampel DNA didapatkan dari darah sebanyak 200 mikroliter dan 0,3 cm kubik dan dipresa menggunakan PCR mendeteksi tripanosoma vivax dengan gen mengkode sistein protease katepsin elect enzim jadi jika enzimnya itu ada dalam jaringan maka mengindikasikan tripanosoma vivax ada dalam jaringan tersebut atau darah tersebut analisis 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 statistik dilakukan dengan ANOVA dengan turkis test 5% signifikans untuk hasil kami yang terinfeksi tripanosoma vivax menunjukkan gejala hipotermia hari ke-7 setelah infeksi dimana suhu maksimum adalah 41 derajat celsius pada hari ke-8 dan rata-rata suhu terinfeksi diatas dari suhu hewan kontrol yang tidak diinfeksikan tripanosoma ditemukan dalam ulas darah selama hewan terinfeksi setelah hari ketiga setelah infeksi memberan mukosa vagina terlihat pucat pada hewan yang terinfeksi pada hari ke-15 hingga akhir penelitian berlangsung selain dari apa yang saya sebutkan ditemukan juga ada pembengkakan pada limfonodus hewan bersifat apatis progresif anorexia serta kambing kambing yang terinfeksi anestrus dari sejak pengamatan hingga akhir penelitian berlangsung ini adalah skematis dari suhu dari hewan yang terinfeksi dan hewan yang tidak terinfeksi dimana terlihat hewan yang terinfeksi suhunya lebih tinggi dibandingkan hewan yang tidak terinfeksi berikut adalah parasitemia dimana parasitemia hewan yang tidak terinfeksi tentunya tidak ditemukan adanya tripanosoma vivax sedangkan hewan yang terinfeksi menunjukkan adanya gejala-gejala parasitemia ditemukan dalam sampel darahnya dan juga sampel jaringan ovarium untuk PCV pexel volume sejak hari ke-7 hingga akhir lima kambing terinfeksi menunjukkan penurunan PCV dimana PCV domba dalam kontrol kambing yang tidak terinfeksi berada dalam rentang yang normal dan konstan lalu untuk pemeriksaan makroskopis dan histologi ovarium ovarium kambing yang terinfeksi mengalami pengecilan dan permukaan rata permukaan rata berarti tidak ditemukan adanya follicle atau corpus teum sedangkan kambing yang normal berukuran normal dan follicle berkembang yang menunjukkan adanya aktivitas dari ovarium tersebut follicle yang terdegenerasi diantanya berbentuk nukleus yang pink nosis dan retraksi oocid nah disini ditemukan adanya gangguan dari follicle follicle dimana ditemukan adanya degenerasi tipe 1 dan tipe 2 degenerasi tipe 1 berarti oocid saja yang mengalami degenerasi sedangkan degenerasi tipe 2 oocid dan salgranulosa sekitarnya mengalami degenerasi seperti yang tadi saya katakan ditemukan bahwa A ovarium dengan tripanosomafi faks yang ditunjukkan dengan ovarium A mengalami pengecilan dan permukaan yang lebih halus dibandingkan ovarium dari hewan yang tidak terinfeksi yang ditunjukkan dengan nomor B yang masih ada korpus ruteum atau CL dan berikut adalah pemeriksaan mikroskopis dari ovarium ditunjukkan oleh gambar A ovarium yang normal B nukleus yang mengalami pignosis pada follicle yaitu follicle degenerasi tipe 1 untuk C menunjukkan pignosis nukleus dan selgranulosa yang mengalami degenerasi sehingga digolong dalam degenerasi tipe 2 dan D mengunjukkan degenerasi tipe 2 dengan ruang pengamatan yang lebih luas astagfirullah ya sekian presentasi dari saya mohon maaf bila ada kesalahan karena kesalahan murni dari saya dan kesempurnaan hanya milik Allah saya kembalikan kepada dokter baik terima kasih silahkan satu pertanyaan izin bertanya dok apakah kasus tripanosoma vivax ini sudah terjadi di Indonesia ya kemudian kalau ia sektor yang membawa ke Indonesia itu apa terima kasih baik izin menjawab Alhamdulillah sejauh ini tripanosoma vivax belum ditemukan di Indonesia tersebarnya tripanosoma vivax ini tripanosoma vivax ini berasal dari Afrika dan menyebar ke Amerika Selatan dan Amerika Latin melalui impor dari ternak karena keteladaran di situnya maka tripanosoma vivax tersebar ke sana namun Alhamdulillah belum ditemukan di Indonesia namun jika suatu saat akan tersebar sampai di Indonesia kemungkinan besar yang akan menyebarkan faktornya adalah lalat-lalat penghisap darah seperti yang terjadi di Amerika Selatan Tabanus dan Stomoxys Oke baik sudah terjawab ya Nir ya kita lanjutkan ke presenter selanjutnya tidak 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 terjadi siapa yang kebagian setelah pakte ini saya lihat-lihat dulu pakte-nya bagus dan kita lanjutkan akun kemudian oke silahkan selanjutnya apakah sudah terlihat selainnya baik terima kasih atas kesempatannya langsung saja pada sore hari ini saya akan mempresentasikan pergangguan reproduksi pada organ reproduksi jantan yaitu pada penis dimana jurnal yang saya ambil berjudul Leech Therapy in the Treatment of Epenal Hematoma in Estelian lanjut nah ini adalah jurnal yang saya ambil di jurnal ini disampaikan bahwa terapi untuk hematoma pada penis kuda itu ini masih jarang dilakukan dan ini merupakan penelitian pertama dan juga jurnalnya ini masih bisa dibilang baru yaitu tahun 2021 lanjut nah lanjut baik di jurnal tersebut disampaikan bahwa sebenarnya cedera traumatis pada penis kuda itu jarang terjadi biasanya itu terjadi pada saat kawin alami atau saat menting itu biasanya kuda betina itu walaupun dia sedang keadaan estrus kadang tidak mau menerima pejantan sehingga bisa jadi ketika pejantan ingin melakukan menting kuda betina itu menendang sapi jantan dan terkena pada bagian organ reproduksi yaitu pada penis biasanya tanda-tanda klinis trauma penis dapat mencakup pembengkakan hematoma dan parapimosis pengebatan yang biasa diberikan adalah analgesik sistemik anti-implamasi dan antibiotik serta hidroterapi lokal dengan air dingin dan kompresi perban juga biasanya diintervensi dengan bedah tetapi tidak selalu memberikan hasil yang memuaskan dan juga untuk terapi konvensional itu biasanya diberikan air liur lintah yang di dalamnya itu mengandung hirudin sebagai antikoagulan mencegah pembekuan darah dimana air liur ini dapat meningkatkan sirkulasi darah lokal dan membersihkan penyumbatan yang disebabkan oleh kelebihan darah dan beberapa pada kasus luka dan hematoma air liur lintah ini juga baik atau bisa digunakan untuk definisi secara sederhana hematoma merupakan kembali ke atas hematoma merupakan pembengkakan lokal berisi darah yang keluar karena pecahnya dinding pembuluh darah ini adalah gambaran kasus pada jurnal tersebut yaitu seekor kuda jantan hukul 14 tahun dibawa ke klinik dimana pemilik melaporkan bahwa kuda ini tidak dirawat selama akhir pekan sehingga tidak dapat menentukan tanggal kejadian kasus hematoma pada penis tersebut kemudian kuda jantan ini mungkin menurut laporan pemilik ditendang oleh kuda betina pada saat monting untuk pemeriksaan awal kuda agresif dan memperlihatkan kegiatan waspada untuk pengukuran suhu yaitu 37,8 derajat celcius dan letak jantung 38 per menit dan pernapasan 17 per menit dan ini masih dalam rentang normal kemudian penis mengalami prolapse dan membesar karena ukurannya dan juga tidak dapat direposisi kembali oleh kuda tersebut selanjutnya selanjutnya dilakukan pemeriksaan ultrasonografi atau USG dimana terlihat ada dua area pada hasil USG yaitu bisa dilihat pada gambar di samping itu yang diberi markah opal putih itu merupakan darah yang sifatnya hipoekogenik dan juga opal warna hitam itu adalah pibrin akibat dari hematoma juga dan ini bersifat hipoekogenik dan juga bisa dilihat pada kuda tersebut ketika ordinasi secara normal tanpa ada tanda-tanda rasa sakit tidak ada perubahan yang terlihat pada skrotum dan tidak ada reaksi nyeri selama palpasi testis untuk hitung darah lengkap sendiri itu masih dalam keadaan normal dan berdasarkan kejadian klinis dan anamnesis kasus ini didiagnosa sebagai hematoma penis selanjutnya bagaimana treatment yang dilakukan yang pertama yaitu drenase dengan cairan hipoekoik menggunakan jarum 16-gout kemudian ini tidak ada cairan yang terkuras kemudian dilakukan treatment selanjutnya yaitu penerapan perban kompresi namun tidak mengurangi pembengkakan karena kurangnya perbaikan sehingga prosedur ini dilakukan hanya sekali langkah selanjutnya yaitu hidroterapi dengan air dingin dilakukan 3 kali sehari selama 30 menit setiap waktu nah untuk mencegah kerak atau juga kekeringan pada penis itu diberikan emolien sebanyak 5 kali sehari nah selama terapi penis tetap difiksir dengan selempang katun untuk melindungi penis tersebut selanjutnya bisa kita lihat pada gambar tak lupa juga diberikan terapi secara farmakologi yaitu dengan pemberian beberapa antibiotik antaranya prokain benzil penicillin dihidrostreptomycin sulfat kemudian ditambahkan dexametason yang tentunya diberikan ini hanya pada saat okuda tersebut dibawa ke rumah sakit kemudian juga diberikan flunixin meglumin meglumin ini dan selama 2 hari pertama rawat inap hematoma mengecil namun dalam 3 hari berikutnya ternyata tidak ada perubahan lebih lanjut dan pembengkakan masih menghambat retraksi dari penis kuda tersebut selanjutnya nah untuk mendukung pengobatan tersebut maka direkomendasikan dengan pengobatan konvensional yang tentunya untuk mempercepat proses pemulihan terapi lintah ini diterapkan pada hari ketujuh ketika kuda dirawat inap untuk perlakuannya sendiri yang pertama kuda jantan dibius dengan detomidin hidroklorid dengan basis yaitu 0,01 sampai 0,02 miligram per kilogram bobot badan secara intravena kemudian lokasi hematoma disiapkan secara aseptis sebelum lintah ditempelkan nah setiap kali pengaplikasian itu digunakan 6 ekor lintah ditempelkan pada lokasi hematoma tetapi dengan catatan tidak langsung di atas pembuluh darah nah lintah dibiarkan makan sampai saat pelepasan spontan kira-kira itu sekitar 15 sampai 20 menit hidroterapi tidak dilakukan 12 jam sebelum dan 12 jam setelah aplikasi dintah nah selain itu hidroterapi itu dilanjutkan secara normal kembali yaitu 2 kali sehari dalam selang waktu 5 hari untuk terapi terapi farmakologi itu dihentikan kecuali pemberian plonixin meglumin yang diberikan sekali sehari selama 5 hari berikutnya selanjutnya nah ini adalah gambaran dari proses pembuatan treatment yang dilakukan pada penelitian tersebut dimana untuk mendukung atau menopang testis ini itu diberikan dibuat sebuah improvisasi yaitu pembuatan alat dengan menggunakan botol yang dipotong di bagian tengahnya kemudian diisi dengan kasah putih dan itu nanti akan diikatkan pada bagian punggul kuda yang tujuannya adalah untuk menjaga penis tetap berada di rongga preputial dan ini diaplikasikan selama 8 hari nah bisa kita lihat pada gambar di sebelah kiri setelah dilakukan treatment konvensional dengan linta itu terlihat ada kegiatan persembuhan luka dari hematoma penis tersebut yaitu pada 2 hari setelah aplikasi pertama linta kemudian pemilik disarankan untuk melanjutkan aplikasi hidroterapi dan emolien selama 10 hari ke depan karena penis belum bisa ditarik sepenuhnya pemilik pun dilatih untuk melakukan pemijatan sebanyak 3 kali sehari nah ternyata dari hasil tersebut hematoma menghilang dan pemulihan fungsi penis itu selama 45 hari dari awal kejadian dan kuda berhasil untuk kawin selanjutnya nah ini akan saya bahas secara singkat bagaimana hasil dan kesimpulan dari juna tersebut yang pertama hirudoterapi sebagai terapi lokal tambahan berhasil diaplikasikan pada hematoma penis kemudian terapi lintah yang mengandung hirudoterapi itu melengkapi pengobatan konvensional penggunaan obat-obat anti-implamasi memperbaiki kondisi kuda hanya dalam 2 hari pertama pengobatan pembengkakan dan prolapse penis yang berkepanjangan dapat mengakibatkan parapimosis yang persisten yang ini akan menyebabkan kuda tidak mampu ereksi dan sangat berefek merugikan pada keseluruhan kuda pilihan terapi komplementer lainnya adalah intervensi bedah namun pada laporan kasus lain menggambarkan bahwa drainasi bedah hematoma penis pada kuda jantan itu dibawa anestesi umum memberikan pemulihan pasien yang total dan lancar namun kerugian dari prosedur ini adalah risiko dan biaya anestesinya selanjutnya beberapa penulis itu menyarankan penggunaan perban kompresi di atas penis seperti yang sudah ditampilkan tadi pada gambar dan periputium yang tujuannya adalah untuk mengurangi edema disarankan juga lintah diterapkan segera setelah terjadi kasus atau cedera itu karena memiliki efek antikoagulasi yang lebih baik daripada jika diterapkan di hari kemudian atau di hari-hari berikutnya kemudian dapat menghasilkan waktu pemulihan yang lebih singkat dan juga dalam studi kasus ini penggunaan lintah terbukti menjadi pengobatan yang aman dan hemat biaya next nah itu yang dapat saya sampaikan selanjutnya saya kembalikan kepada dokter baik terima kasih Mardi silahkan pertanyaan buat Mardi izin bertanya dokter izin bertanya Mardi terkait pada saat pengaplikasian lintah itu kan treatment farmakologi atau obat-obatannya itu kan dihentikan semua kecuali pemberian flunixin tadi selama satu kali selama lima hari itu mengapa pemberian flunixin ini dilanjutkan dan obat-obatan lain dihentikan selama terapi lintah baik terima kasih atas pertanyaannya Dio memang disampaikan tadi untuk pengobatan farmakologi ketika diaplikasikan lintah itu dihentikan kenapa karena takunya nanti akan ada efek lain dari efek farmakologinya terhadap pengobatan yang dilakukan oleh lintah nah kenapa tetap digunakan yang flunixin meglumin ini menurut jurnal yang saya baca memang ini biasanya sering digunakan pada kuda dan juga sering digunakan pada kasus-kasus kolik pada kuda kenapa digunakan ternyata obat ini sebagai anti analgesik non-steroid dengan tentunya aktivitasnya sebagai anti-radang anti-endotoksin juga dan tentunya sebagai anti-inflammasi nah ini akan berguna untuk meringankan peradangan otot dan nyeri akibat tadi akibat adanya hematoma pada penis tersebut sehingga nanti ketika diaplikasikan lintah-lintah ini tidak akan mengganggu atau kudanya itu merasa risih dan melakukan perlawanan-perlawanan seperti itu kira-kira seperti itu terima kasih terima kasih terima kasih berpanyakan dan berjawab kita lanjutkan ke presenter selanjutnya saya terima kasih saya hapus terima kasih terima kasih silahkan diselesaikan dimulai sedikit loading mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang dokter dan nakan-nakan sekalian pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan kasus di saluran reproduksi jantan tempatnya di epididymis yaitu pada jurnal epididymal disease in european bison dari jurnal of heart disease sebagi sebagian kita kita ketahui banyak penelitian tentang saluran reproduksi jantan tetapi umumnya fokus mengenai normalitas pada penis dan juga spermatogenesis sementara pemeriksaan rutin terhadap epididymis itu seringkali tidak dilakukan padahal faktanya testicular sperm itu tidak mampu untuk motil dan juga melakukan fertilisasi kepertilan satu individu itu ditentukan dari pematangan epididymisnya pematangan spermatogenesis di epididymis oleh karenanya testis dan spermatogenesis yang normal tidak akan menjamin menghasilkan sperma ejekulat yang fertil jika epididymisnya tidak normal atau mengalami gangguan beberapa anomali perkembangan epididymis dari perkembangan embryonya yang telah dilaporkan diantaranya meliputi absennya seluruh ataupun sebagian dari epididymis calurannya buntu dari doktus efferent dan juga adanya kista epididymis pada penelitian ini mengenai patologi epididymis dari European Bison masih terbatas oleh karena itu jadi latar belakang dilakukan penelitian ini European Bison sendiri atau Bison Bonasus dahulunya mempati habitat yang tersebar luas di daratan Eropa tapi sedikit demi sedikit keberadaannya berkurang hingga kini hanya tersisa di Polandia kini disini maksudnya saat penelitian tahun 2002 setelah perang dunia pertama tidak ada Bison yang selamat dan sintas di alam bebas kemudian berapanya masih tersimpan sebagai plasma manusfa di Zoolical Garden kemudian pada tahun 1929 sebanyak tiga ekor Bison kembali di introduksi ke hutan Biola di Polandia untuk melakukan program breeding dan program breeding sukses dan akhirnya Bison sudah dapat dilepaskan kembali ke alam liar monitoring terhadap populasi Bison terus dilakukan bahkan pada saat monitoring ini sudah terjadi kaling atau eliminasi populasi yang juga berlebihan walaupun masih saat itu kontroversial kaling sendiri memberikan kesempatan untuk para peneliti mendapatkan sampel saluran reproduksi Bison sehingga bisa dilakukan evaluasi ataupun penelitian terhadap kejadian-kejadian gangguan reproduksi pada Bison dan penelitiannya diambil dari sampel tetis dan epididimis yang berasal dari 107 Bison dengan rentang usia mulai dari 3 bulan hingga dengan 20 tahun sampel untuk kistopalogi juga diambil yaitu berupa preparat sayatan dengan kebalan mikrometer 4-5 dengan kewarnaan H.E. type toksilin Evin untuk hasilnya sendiri sebanyak 60,7% sampel epididimis Bison mengalami kista epididimis atau 65 5 dari 107 dengan berbagai lokasi dan rentang usia berdasarkan lokasinya di epididimis mayoritas ditemukan pada kaput epididimis yaitu sekitar 53% kita lihat di tabel untuk kauf itu ada 59% juvenile 50% dan dewasa 54% kalau tidak terletakkan secara keseluruhan dapat sekitar 53% yang mengalami di daerah kaput epididimis berdasarkan tentang usianya sendiri kista epididimis dialami mayoritas oleh bison dewasa sekitar 70% dari total bison yang terkena 70% dari bison yang mengalami kista epididimis itu 98 sampel 35 dari 65 sampel positif atau 54% kistanya adalah bersifat unilateral hasil mikroskopis menunjukkan ukuran diameter kista berkadasi mulai dari 4 hingga dengan 20 mm kista dapat dilihat adanya batasan yang jelas dan umumnya dilengkupi oleh kapsul di dalamnya terdapat cairan bening dan tidak mengandung speran matosua sama sekali secara mikroskopis lumen dari kista dilapisi oleh epithelium kubus ataupun seperti gambar di sebelah kiri dan juga epithelium silindris pseudostratified pada sudut kanan keduanya dapat bersifat memiliki silia ataupun tidak bersilia sebenarnya istologi ini sebenarnya hampir sama dengan epithelium pada epididimis normal yaitu berupa epithel silindris pseudostratified bersterosilia kesimpulannya kasus inbreeding pada bison cenderung lebih tinggi jika dibandingkan dengan sapi hal ini dihubungkan dengan populasinya yang terisolasi dan jumlahnya terbatas memungkinkan bison Eropa untuk mengalami inbreeding inbreeding depression berupa abnormalitas kongenental mungkin lebih tinggi ditemukan pada bison karena alasan ini ada kemungkinan bahwa keberadaan kista epididimis ini akan berpengaruh terhadap reproduksi bison secara populasinya tetapi masih dibutuhkan data mengenai evolusi keberhasilan breeding bisonnya di alam liar secara alami untuk memperkuat pendapat ini apakah benar terpengaruhi reproduksi secara populasinya mengingat ternyata perkembangannya di alam cukup cepat demikian yang dapat saya sampaikan saya kembalikan kepada dokter terima kasih silahkan pertanyaan izin bertanya dokter baik izin bertanya kepada Ruli pada tadi kan dijelaskan kalau inbreeding itu dapat menimbulkan abnormalitas komital pada kasus kista epididimis ini apakah tergolong kista yang kongenital atau yang dapatan lalu bagaimana cara membedakan antara kongenital dan pendapatan sekian dan terima kasih terima kasih terima kasih atas pertanyaannya untuk kistanya ini sendiri di dalam jurnal juga sebenarnya dijelaskan ya itu mungkin tidak saya sampaikan bahwa kistanya itu diduga kongenital karena setelah dielusuri secara observasi gitu makroskopis melihat apakah adanya tanda-tanda post-traumatik atau yang mengindikasikan bahwa kista ini adalah kista dapatan karena trauma tapi ternyata baik secara mikroskopis itu tidak ada sel radang sisa-sisa sel radang ataupun secara makroskopis tidak terdapat bekas luka di scrotum atau daerah sekitar epididimisnya jadi kemudian disimpulkan oleh para peneliti ini bahwa terjadinya merupakan kista kongenital kemudian juga dihubungkan dengan kejadiannya yang cukup tinggi 50 60 60 koma 7 persen jadi kalau dapatan semua kayaknya cukup janggal kalau semuanya dapatan jadi di penelitian disebutkan bersebut kongenital dan ini juga terjadi pada spesies ternak juga umumnya kista kaput kista epididimis itu adalah berupa kista kongenital dan bukan dapatan cara membedakannya dengan tadi melihat ada tanda-tanda postraumatik atau tidak kalau tidak ada tanda postraumatik maka diambil kesimpulan bahwa ini kistanya bersifat kongenital kebawaan sejak lahir begitu saya rasa pabrik baik terima kasih Luli baik terima kasih Luli dan Luli selamat jawab jadinya dari populasi baik kita lanjutkan untuk presenter selanjutnya kita hapus untuk model ini kita lanjutkan siapa selamat 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 siang untuk dok kulung dan teman-teman semuanya pada kesimpulan kali ini saya akan mempresentasikan kasus gangguan reproduksi pada organ kelamin betina yang berjudul prolapsus vagina pada anjing betina kasus ini diambil dari jurnal yang berjudul true vaginal prolapse and a bitch langsung saja ke introduction jadi prolapsus vagina ini adalah penonjolan jaringan vagina yang edema melalui pembukaan vulva yang terjadi selamat hapro estrus dan estrus dari siklus seksual prolapsus vagina juga dapat terjadi menjelang partus ketika konsentrasi serum progres menurun dan konsentrasi serum estrogen meningkat konstipasi pemisahan paksa selama koitus dan perbedaan ukuran antara hewan yang kawing juga dapat berkontribusi pada perkembangan prolapsus vagina yang sebenarnya untuk kasusnya sendiri anjing crossbreed usia 5 tahun dengan kondisi yang sedang dengan berat 33 kg dengan listokia dan perlapsus vagina sejati dirujuk ke rumah sakit hewan di Turki pemilik menyatakan bahwa kondisi tersebut terjadi 1 menit setelah melahirkan fetus yang mati pada hari sebelumnya saat diperiksa suhu rektal denyut jantung dan laju penampasan dalam batas normal selama pemeriksaan terdapat masa menonjol seperti yang bisa dilihat pada foto ini dan laserasi sepanjang 5 cm pada labia vulva dan necrosis lokal pada permukaan vagina yang teramati ini bisa dilihat pada fotonya di anjingnya selanjutnya laserasi pada vulva juga terlihat melibatkan kulit dan lapisan jaringan yang lebih dalam dari lumen vestibular yang meluas hampir sampai kanus dan dilaporkan oleh pemilik itu terjadi setelah prolaps pada vagina jaringan everted atau jaringan yang keluar juga berubah warna dan terjadi edema saat dilakukan palpasi abdomen dan USG transabdominal diperlihatkan bahwa terdapat fetus yang hidup dan ada fetus yang hidup dan ada fetus yang mati di dalam korpus uterusnya untuk treatmentnya sendiri langsung dilakukan surgical treatment treatment diberikan premedikasi altropin sulfat dan silazin lalu general anestesianya anestesianya menggunakan ketamin saat dikeluarkan diketahuan bahwa ada satu fetus yang mati dan empat fetus yang hidup itu juga dikeluarkan dari uterus melalui operasi cesar saat operasi juga terlihat bahwa adanya hernia dari korpus uteri dan vesica urinaria yang diidentifikasi di dalam vagina yang prolaps setelah itu jaringan yang prolaps dibersihkan dan setelah itu direduksi direduksi ukurannya OH atau variohisterectomy dilakukan juga setelah memposisikan kembali dini vagina dengan kombinasi traksi dari dalam abdomen dan pada bagian eksternalnya juga dimanipulasi di bagian vulva prolaps vagina kambuhan atau reoccurance tidak terjadi pada hewan ini dan hewan pulih sepenuhnya setelah operasi beda dan empat fetus yang hidup itu juga sehat selanjutnya kegagalan sirkulasi vena dan peradangan ini merupakan salah satu yang menyebabkan edema pada vagina yang prolaps laserasi pada labia vulva terjadi akibat tekanan yang berlebihan pada permukaan bagian dalam vulva reaksi antepartum atau sebelum partum yang berlebihan pada jaringan pelvic relaksasi maksudnya relaksasi pada jaringan pelvic dan peningkatan tekanan intraabdominal itu juga dicurigai merupakan etiologi dari prolaps vagina prepartus dalam kasus ini tenesmus yang ekstrim yang dilakukan oleh hewan tersebut yang timbul akibat terjadinya distokia mungkin menjadi predisposisi prolaps vagina yang terjadi pada hewan ini penyebab distokia sendiri mungkin adalah predisposisi dari janin pertama jadinya janin yang mati itu dia malposisi dalam hal ini proses partus jika normal bisa saja diakhiri dengan penyempitan jalan lahir akibat prolaps vagina dan inersia uteri prolaps vagina adalah akibat dari distokia dalam kasus ini ini merupakan referensinya yang saya ambil terima kasih saya kembalikan moderator terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Tadi kan disebutkan oleh Eca Mereduksi ukuran vagina itu sebelum direposisi Bagaimana cara untuk mereduksi ukuran vagina Sebelum direposisi tersebut Terima kasih Eca Terima kasih pertanyaannya Jadinya sebelum vagina itu dikembalikan ke tempatnya Atau dimasukkan itu Kan karena jaringannya mengalami edema Atau pembesaran itu harus dikecilkan dulu Cara mereduksinya itu Dengan larutan-larutan asik Bisa diberi Larutan garam atau larutan gula Juga bisa dengan larutan yang saya baca Dengan larutan kalas Jadinya setelah sudah mengecil ukurannya Dia baru bisa dimasukkan kembali Dengan prosedur operasinya Yang kedua Larutan apa selain larutan garam Gula juga bisa Terus yang saya baca falas juga bisa Terima kasih Eca Terima kasih Eca Kita lanjutkan Presenter selanjutnya Setelah ini kita berikut Karena saya ada rapat Nanti kita mulai lagi Jam 4 Kita lanjutkan ke Presenter Satu kali lagi Karena saya ada rapat Aisyah kita Kita hapus Kita mulai lagi Oke Baik Selamat sore Untuk dokter Ulum dan teman-teman Hari ini Saya akan mempresentasikan Tentang gangguan reproduksi Yang terjadi pada Kornoa uteri Gangguan ini Adalah yang berkaitan Dengan aplasia segmentalis Duktus muleri Seperti yang telah diketahui Bahwa aplasia segmentalis Duktus muleri ini Adalah Kelainan dari uterus Akibat terjadinya Ketidaksempurnaan Perkembangan Duktus muleri Ketika Fasa embryonal Sehingga Berdampak pada Perubahan Bentuk uterus Ada tiga bentuk Dari aplasia Kementalis Duktus muleri ini Yaitu Ada bentuk berat Bentuk uterus unicornis Dan bentuk himen Yang menebal Bentuk berat ini Dimana adanya Aplasia pada Kedua kornoa uteri Sehingga Tidak terdapat Kornoa uteri Sedangkan Bentuk kedua ini Adalah bentuk Yang akan dibahas Pada jurnal ini Dimana Salah satu Kornoa uteri Tidak ada Itu mengalami Apasia Untuk yang bentuk ketiga Adalah Himen yang menebal Sehingga Sulit dikawinkan Alam Maupun dilakukan Inseminasi buatan Ini adalah Jurnal yang saya kutip Itu Dali Brown 2007 Dengan judul Uterus unicornis Into MERS Uterus unicornis ini Seperti yang sudah Saya jelaskan tadi Adalah Itu Salah satu Kornoa Tidak berkembang Atau Mengalami Aplasia Sebenarnya Pada kuda ini Jarang terjadi Dan dilaporkan Dua dari Sepuluh ribu Kuda betina Mengalami Situasi ini Kejadian ini Juga akan Berpengaruh Nantinya Bila kuda ini Bunting Akan menyebabkan Pembatasan Ukuran Fetus Nah Etiologinya Sebenarnya Belum diketahui Pasti Penyebab Dari Unicornus Unicornis Ini Namun Pada Hewan Domestik Itu Sering terjadi Biasanya Pada sapi Pada babi Yanjing Maupun Kucing Disini Juga Disebutkan Alpaka Domba Dan kambing Juga Bisa Mengalami Kejadian Ini Lagi-lagi Diduga Genetik Adalah Sebagai Faktor Dari Penyebab Uterosuniformis Ini Atau Adanya Faktor Toxic Lengkungan Biasanya Di Stable Itu Ada Lahan Untuk Menumbuhkan Rumput Untuk Makan Kuda Tersebut Biasanya Herbicida Itu Disalahkan Sebagai Faktor Penyebab Penyakit Gangguan Reproduksi Pada Jurnal Ini Ada Dua Kasus Yaitu Kasus Pertama Itu Adalah Dari Kuda Ras American Pain Berumur Tiga Tahun Kuda Ini Belum Pernah Melahirkan Dan Invertil Karena Dikawinkan Berkali-kali Tidak Menghasilkan Kebuntingan Ketika Dilakukan Pemeriksaan Itu Ternyata Kondisi Fisik Bagus Berat Badan Sudah Sesuai Untuk Dikawinkan Secara Eksternal Anatomi Organnya Tidak Melihatkan Ada Abnormalitas Tapi Ketika Dipalpasi Perektal Tidak Ditemukan Kornua Oteri Kanan Atau Tidak Teraba Yang Teraba Hanya Membran Kompak Yaitu Membran Yang Berasal Dari Pangkal Kornua Terik Kiri Dan Menempel Pada Ovarium Kanan Dilanjutkan Dengan Pencitran WSG Ternyata Benar Saja Hanya Ditemukan Korpus Oteri Kiri Sedangkan Yang Kanan Tidak Dapat Dicitrakan Berikut Adalah Hasil WSG Disini Adalah Korpus Kornua Oteri Yang Kiri Sedangkan Yang Kanan Yang Tidak Tumbuh Ini Dapat Dilihat Adanya Anechoic Sedikit Itu Adanya Distansi Cairan Nah Distansi Cairan Tersebut Di Flushing Seperti Itu Dengan Kateder Dengan Cairan RL Steril Sebanyak Kurang Lebih Satu Liter Kornua Uteri Kanan Tidak Dapat Tercitrakan Kemudian Dikonfirmasi Lagi Menggunakan Heteroskopi Untuk Melihat Visualisasi Servik Dan Uterus Dan Dilakukan Endoskopi Ternyata Bagian Kornua Uteri Kiri Itu Normal Dan Bagian Kornua Uteri Kanannya Tidak Ada Salurannya Kuda Ini Diputuskan Untuk Diutanasi Kemudian Setelah Dilakukan Nekropsi Benar Saja Bahwa Temuannya Adalah Aplasia Kornua Uteri Kanan Dan Ovidu Seperti Itu Berikut Adalah Fotonya Dika Dilihat Dari Ventral Ini Yang Berkembang Hanya Kornua Terikiri Sedangkan Kornua Terikiri Kanan Tidak Ada Tapi Ovarium Ada Dua-duanya Ini Gambar Yang Diambil Dari Dorsal Kanan Tidak Berkembang Lalu Pas Pada Kasus Kedua Ini Sama-sama Ras American Pain Umur 7 Tahun Tapi Kuda Ini Sudah Pernah Melahirkan Sekali Anaknya Adalah Mofol Dimana Persilangan Kuda Dan Kedelai Keledai Untuk Pemeriksaan Klinis Sama Seperti Kuda Yang Pertama Itu Kondisi Fisiknya Baik Secara Eksternal Organ Reproduksinya Tidak Terlihat Abnormalitas Yaitu Normal Namun Lagi-lagi Ketika Di palpasi Praktal Korno Utera Kanannya Tidak Ditemukan Hanya Membran Ben Lalu Di USG Juga Memperlihatkan Hanya Korno Uteri Kiri Yang Terlihat Dan Ketika Di USG Ovariumnya Ternyata Terdapat Follikel Yang Sudah Cukup Besar 3 cm Dari Ovarium Kanan Berikut Adalah Pencetraan USG Dari Korno Uteri Kiri Pada Kuda Yang Kedua Ini Sedikit Mengalami Odema Dan Adanya Distansi Cairan Di Tengah Lumet Kalau Yang Kanan Ini Tidak Terlihat Sama Seperti Kasus Yang Pertama Distansi Cairannya Juga Diflashing Menggunakan Ringer Latak Dan Menggunakan Kateter Dilakukan Histeroskopi Juga Lalu Korno 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 Teri Kanan Tidak Ada Bukaan Saluran Kuda Ini Sudah Dikawinkan Secara Alami Namun Tidak Berhasil Dibiakan Ini Terjadi Karena Ovulasinya Pada Epsilateral Pada Korneo Oteri Yang Aplasia Seperti Itu Inefisiensi Reproduksi Ini Akan Terjadi Pada Kuda Dengan Oterosunicornis Meski Kedua Oforium Fungsional Keadaan Ini Juga Berdampak Pada Perkembangan Fetus Yaitu Dimana Bobat Lahir Rendah Karena Biasanya Ukuran Uteros Yang Berkembang Lebih Kecil Untuk Terapi Bisa Ada Dua Opsi Yaitu Dilakukan Ovarium Saja Dimana Ovarium Yang Epsilateral Pada Aplastik Kornoa Ini Diambil Seperti Itu Atau Diambil Kedua-duanya Ovarium Dan Kornoa Uterinya Dan Penting Juga Dilakukan Komunikasi Dengan Pemilik Bahwa Akan Terjadi Inefisiensi Reproduksi Pada Kuda Yang Mengalami Situasi Seperti Ini Demikian Presentasi Saya Kali Ini Terima 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 Isin Bertanya Tadi Kan Terjadi Inefisiensi Reproduksi Pada Kuda Nah Tapi Kalau Tadi Ovarium Salah Satunya Masih Ovarium Sama Kornoa Terinya Masih Berkembang Kira-kira Itu Karena Kenapa Ya Terima Kasih Ya Itu Sebenarnya Berkaitan Dengan Hanya Salah Satu Yang Berkembang Seperti Itu Kan Jadi Lebih Efisiensi Lebih Efisiensi Reproduksinya Jika Dua-duanya Berkembang Baik Uterus Maupun Ovarium Seperti Itu Jika Hanya Salah Satu Berarti Kita Disini Harus Lebih Perhatian Terhadap Ovarium Mana Yang Ovulasi Sehingga Bisa Terjadi Konsepsus Misalnya Ovarium Yang tadi Yang kanan Yang ovulasi Tapi Ternyata Kornoa Teri kanannya Tidak Berkembang Sehingga Tidak Akan Jadi Konsepsus Karena Tidak Akan Ada Implantasi Seperti Itu Jadi Inefisiensi Itu Akan Terjadi Pada Kondisi Seperti Ini Jadi Kita Harus Memonitor Setiap Waktu Ini Ovarium Yang mana Yang Ovulasi Seperti Itu Medi Terima kasih Ya Terima kasih Indah Dan Medi Baik Kita Break Loh ya Nanti Kita Jumpa Lagi Pukul Empat Selesaian Mas Ada Berapa Lagi Masih Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tidak Satu Dua Tiga Dapan Lagi Separuh Ya Mudah Nanti Bisa Selesai Baik Kita Break Dulu Tutup Selesai Assalamualaikum 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 Boleh Meninggal Boleh Break Silahkan Assalamualaikum 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 selamat menikmati